Suling Naga, Jilip 24. Mengapa, apa tanyanya bingung oleh karena gadis itu kembali telah memandang kepadanya dengan mata melotot marah? Mengapa engkau tidak membunuhku atau setidaknya merobohkan aku? Padahal jelas bahwa kedatanganku ini untuk merampas Leong Siawokiam? Eh haha, engkau, engkau, bukan sebangsa J.H.W. Acat, ya? Kembali Simhou menjadi gemas dan ingin menampar mulut itu kalau saja yang bicara orang lain. Kenapa kau bertanya begitu balasnya? Tentu saja dia mendongkol karena J.H.W. Acat, penjahat pemerkosa wanita, adalah kejahatan yang paling dibencinya. Karena sudah banyak sekali kulihat orang-orang yang ilmunya tinggi, bersikap baik kepada wanita hanya untuk maksud-maksud tertentu yang rendah dan hina. Tetapi, tetapi, ah, engkau tentu bukan orang macam mereka itu. Aku percaya padamu, maafkan pertanyaanku tadi, ya? Ucapan yang disertai senyum ini sekaligus menghapus bersih kedongkolan hati Simhou. Sekarang ceritakan tentang dirimu dan tentang hubunganmu dengan keluarga kau dari Istana Gulun Pasir. S.M.K.W.I. bukan saja guru-guruku, tetapi juga penolongku dan penyelamat nyawaku. Ketika aku berusia 10 tahun, aku dan ayah ibuku meninggalkan kampung halaman kami di selatan untuk lari mengungsi karena ada perang pemberontakan dan serbuan dari orang-orang Birma. Di tengah perjalanan, kami dihadang pasukan orang Birma. Ayah ibuku tewas dan aku hampir celaka. Kalau tidak ada S.M.K.W.I. yang tiba-tiba muncul, tentu aku mengalami nasib seperti ibuku, diperkosa oleh mereka sampai mati. Gadis itu memejamkan kedua matanya untuk mengusir pemandangan tentang ibu dan ayahnya itu yang membayang dalam ingatannya. Diam-diam S.M.H.O. merasa terharu sekali dan juga kasihan. Pantas gadis ini memiliki watak yang aneh. Begitu kecil sudah mengalami musibah yang demikian hebat. Nah, semenjak itulah aku menjadi murid S.M.K.W.I. setelah mereka bertiga membunuh semua anggota pasukan Birma itu. Aku berhutang budi dan mereka baik sekali padaku. Akan tetapi suci kubi K.W.I. tidak baik kepadaku. Ia yang mewakili S.M.K.W.I. melatihku, akan tetapi latihan-latihan itu diselewengkan sehingga aku keracunan dan hampir tewas kalau tidak pada suatu hari, di dalam hutan, aku bertemu dengan suhu dan sumbo dari istana gulun pasir itu. Mereka lah yang mengobatiku sampai sembuh dan mengajarkan ilmu-ilmu silat sampai setahun lamanya. S.M.H.O. mengangguk-angguk. Kini dia mengerti dan semakin kagum. Sejak berusia 10 tahun gadis ini menjadi murid S.M.K.W.I., akan tetapi tidak tumbuh dewasa menjadi seperti B.K.W.I., hal itu sungguh mengagumkan, tanda bahwa memang gadis ini memiliki dasar watak yang baik dan kuat. Lalu bagaimana engkau sampai bisa hutang budi juga kepada B.K.W.I., padahal ia yang hampir mencelakaimu dengan mengajarkan ilmu-ilmu yang sengaja disesatkan itu? B.K.W.I. bertempur denganmu dan kalah, lalu S.M.K.W.I. bertapa selama satu tahun untuk menciptakan ilmu silat baru yang hebat untuk kami dapat menghadapimu. Ahaha, ilmu silat yang hebat tadi? Bukan main, memang S.M.K.W.I. lihai. Itulah ilmu S.M.K.W.I. Katsa Chiang. Setelah mereka berhasil menciptakan ilmu baru itu, mereka mengajarkannya kepada aku dan B.K.W.I., lalu kami berdua menerima tugas untuk mencarimu dan merampas Leong Siao Kiam. S.M.K.W.I. lalu mengadakan testa makan minum untuk mengucapkan selamat jalan kepada kami dan dalam kesempatan itu, aku dibikin mabok, ditawan oleh S.M.K.W.I. untuk diperkosa. Ah, betapa kejahnya Simhou hampir meloncat saking marah dan kagetnya. Hal seperti itu biasa saja bagi mereka. B.K.W.I. juga sudah mereka perlakukan demikian sehingga selalu menjadi murid juga menjadi kekasih mereka. Aku tidak sudi melayani mereka. Mereka bermaksud menundukan aku seperti B.K.W.I., akan tetapi aku tidak mau. Mereka mengancam akan memperkosa, dan ketika itulah B.K.W.I. turun tangan, membebaskan aku dan kami melarikan diri. Akan tetapi aku lalu harus membuat janji dan sumpah bahwa aku akan membantunya mendapatkan kembali Leong Xiao Kiam. Simhou mengangguk-angguk dan tertarik sekali. Diam-diam dia semakin kagum kepada B.W.I. Gadis ini sudah pernah hampir tewas oleh B.K.W.I., akan tetapi sekali ditolong, ia bersumpah membalas budi itu dan sekali bersumpah ia akan melaksanakan walau bertaruh nyawa. Sukar mencari seorang gadis berhati baja seperti ini, juga yang bernasib malang sekali terjatuh ke dalam lingkungan kaum sesat. Kemudian bagaimana? Dengan singkat bilang lalu menceritakan perjalanannya dengan B.K.W.I. Sampai ia hampir pula menjadi korban dan hampir diperkosa oleh Bok Gun, cucu murid Pek Bin Losian. Karena dua kali mengalami peristiwa seperti itu, hampir diperkosa oleh S.M.K.W.I. yang mula-mula baik kepadaku, kemudian oleh Bok Gun yang bekerja sama dengan Suci, maka tadi aku teringat dan terkejut karena jangan-jangan engkau juga seorang seperti mereka itu. Hem, tidak semua orang jahat, Nona. Akan tetapi, engkau belum menceritakan sesuatu yang paling penting padaku. Apa itu? Namamu? Bilan tertawa. Ketawanya juga bebas, tanpa menutupi mulut karena kadang-kadang dia lupa akan sedikit pelajaran tentang sepan santun yang pernah ia terima dari Nenek Wan Cheng. Ia memang merupakan seekor kuda betina yang tadinya liar, atau setangkai bunga mawar hutan yang tidak pernah terawat dengan baik, walaupun hal itu tidak mengurangi keindahan dan keharumannya. Aku lupa dan engkau tidak menanyakan sih. Namaku Ken Bilan, mendiang ayah bernama Ken Tiong, seorang petani biasa dari Yunan. Dan sekarang, adik Bilan, boleh aku menyebut adik kepadamu, bukan? Tentu saja, dan aku akan menyebut to aku, kakak besar, kepadamu. Tidak pantas menyebut paman karena usiamu hanya sebaya dengan bokgun yang masih terhitung suheng dariku. Simto aku, nah, itulah sebutanku untukmu. Kau tadi hendak bicara apa? Begini Lan Moi, adik Lan, bagaimana pula engkau bisa tahu bahwa aku berada di pegunungan Taihaung San dan bisa menemukan aku disini? Aku bertemu dengan seorang pemuda bernama Chu Kun Tek. Dialah yang memberitahu kepadaku bahwa mungkin aku bisa menemukanmu di pegunungan Taihaung San. Chu Kun Tek Sim Ho berseru girang. Wah, dia itu masih terhitung pamanku. Apa? Bagaimana ini? Dia masih begitu muda, sebaya denganku, mana bisa menjadi pamanmu? Ayahnya yang bernama Chu Kang Bu adalah paman mendiang ibuku. Bukankah dengan demikian Chu Kun Tek adalah pamanku? Tentu dia sudah dewasa sekarang. Aku tidak bertemu dengan dia semenjak aku mengunjungi lembah keluarga Chu dan disanalah aku bertemu dengan kakek Pek Bin Losian. Jadi engkau bertemu dengan Kun Tek? Bagaimana dapat berkenalan dengan dia? Dia penolongku ketika aku memasuki perangkap Bok Gun. Tiba-tiba ketika aku dalam keadaan luka dikeroyok oleh Bok Gun dan kawan-kawannya, muncul Kun Tek yang mengamuk sehingga kami berdua berhasil lolos dari kepungan. Kami berkenalan dan dialah yang memberitahu aku bahwa engkau mungkin berada di sini. Tentu saja Hak Ti Sim Ho merasa girang dan bangga sekali. Kun Tek yang dulu baru berusia 12 tahun itu sekarang sudah menjadi seorang pendekar yang boleh dibanggakan. Pantas menjadi keturunan keluarga Chu yang gagah perkasa dan pantas pula menjadi pemilik Kuei Leong Pokiam. Dia merasa amat kelembira bahwa dia telah mengembalikan pedang pusaka itu kepada keluarga Chu. Dengan demikian, terhapuslah sudah semua rasa tidak enak yang pernah ada antara keluarga Chu dan keluarga Kam, yaitu pendekar Suling Emas yang menjadi gurunya. Tiba-tiba Bilan bangkit berdiri. Sudah terlalu banyak kita ngobrol dan terlalu lama aku di sini. Sekarang, seperti janji dan sumpahmu tadi, serahkan Leong Siow Kiam kepadaku untuk kuberikan kepada Su Chi. Ia menengadahkan tangan kanannya yang diulur untuk menerima pemberian pedang. Nanti dulu, Lan Moi. Aku tidak akan menarik kembali janjiku. Akan tetapi engkau tahu betapa berbahayanya kalau pusaka seperti ini menjadi milik seorang jahat seperti BKWI atau CMKWI. Tentu seperti harimau buas yang tumbuh sayap. Jadi kau tidak mau memberikan gilan mengerutkan alisnya, mulai marah. Nanti dulu, jangan tergesa-gesa mengambil kesimpulan. Aku akan menyerahkannya kepadamu. Akan tetapi aku pun akan ikut menyaksikan ketika engkau menyerahkannya kepada Su Chi Lu. Dan ketika itu, setelah engkau menyerahkan pedang berarti engkau, engkau. Bilan berpikir sejenak lalu mengangguk-angguk. Aku mengerti. Memang aku pun tidak suka kalau pedang pusaka itu terjatuh ke tangan Su Chi. Ia amat jahat dan tentu ia akan menjadi semakin jahat kalau mempunyai pusaka yang dapat diandalkan. Baik, mari kita serahkan pusaka itu kepada Su Chi dan kau boleh merampasnya kembali dari tangannya, terserah. Di mana dia sekarang? Menurut rencana mereka, yaitu Su Chi dan Bok Gun, mereka akan pergi ke Kota Raja untuk bekerja membantu Guru Bok Gun yang sudah berada di Kota Raja Pula. Di Kota Raja? Ya, di Istana Kaisar. Guru Bok Gun itu sudah mengabdi kepada seorang pembesar bernama H.O. Useng, dan mereka akan bergabung ke sana untuk mencari kedudukan. Kebetulan sekali aku pun harus pergi ke Kota Raja untuk mencari orang yang sudah merampas Bantok Kiam dari tanganku. Ahaha, kau tadi pernah bercerita tentang Bantok Kiam. Siapa yang merampasnya? Menurut keterangan seorang Hwasyo bernama Tiongkahi Hwasyo, perampas yang amat lihai itu berjuluk Saitu Lama dan Pendekta Lama itu tentu berada di Kota Raja, karena kabarnya Pendekta Lama itu pun bersekongkol dengan persekutuhan di Kota Raja. Aku harus merampasnya kembali, betapapun lihai lama itu, karena Bantok Kiam hanya dipinjamkan saja kepadaku oleh subuh di Istana Gulun Pasir. Ahah, begitu banyak masalah yang kau hadapi, Lanmoy. Biarlah aku akan membantumu kelak mendapatkan kembali Bantok Kiam. Pedang pusaka itu harus kembali kepada pemiliknya, majikan Istana Gulun Pasir. Terima kasih, toh aku. Kau baik sekali, kata Bilan dengan hati Girang. Hari itu juga mereka turun dari puncak itu setelah Simhou mengajak Bilan makan lebih dulu di tempat tinggalnya, sebuah gubuk darurat di puncak itu. Simhou masih menyimpan bahan makanan dan Bilan dengan Girang lalu memasak dan mereka berdua makan dulu sebelum meninggalkan puncak. Sedikit ucapan dari Bilan pada waktu mereka makan bersama, membuat hati Simhou merasa terharu, akan tetapi anehnya, juga mendatangkan rasa duka walaupun hanya tipis saja perasaan duka ini. Kata-kata itu adalah, Simhou, aku merasa seolah-olah engkau ini benar-benar kakakku sendiri. Betapa bahagianya hatiku kalau mempunyai seorang kakak seperti engkau yang selalu membimbing dan membantuku. Kedukaan tipis yang menyelubungi hati Simhou itu timbul karena dia sendiri sudah tahu akan keadaan hati sendiri. Dia telah jatuh cinta kepada gadis ini. Untuk kedua kalinya dalam hidupnya dia jatuh cinta. Pertama kali kepada Kambieng dan dia gagal karena cintanya bertepuk tangan sebelah. Kambieng mencinta Sumaceng Liong yang kini sudah menjadi suaminya. Dan sekarang dia jatuh cinta kepada Bilan. Akan tetapi, usianya sudah 33 tahun sedangkan Bilan baru berusia paling banyak 18 tahun. Sekarang saja gadis itu sudah mengatakan bahwa dia dianggap sebagai kakak. Apakah mungkin gadis ini kelak dapat membalas cintanya? Ataukah dia harus mengalami lagi nasib seperti cinta pertamanya, mengulang kembali kegagalan cintanya? Dia hanya menarik napas panjang dan menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Ternyata kedua orang itu tidak usah mencari terlalu jauh sampai ke kota raja untuk menyerahkan pedang Liong Xiao Kiam kepada BKWI. Pada saat mereka berdua, Simhou dan Bilan, berjalan perlahan-lahan menuruni pegunungan itu sambil bercakap-cakap gembira karena kelincahan Bilan mendatangkan suasana yang amat kelembera dalam hati Simhou, dan mereka tiba di kaki puncak, di lareng bawah, mendagak saja BKWI muncul di depan mereka bersama Bok Gun dan 20 orang lebih anggota Ang Imopang yang berpakaian serba merah. Kiranya BKWI dan Bok Gun, setelah yang terakhir ini gagal menangkap Bilan karena pertolongan Chu Kun Tek, dapat mengikuti jejak Bilan yang menuju ke Taihaung San dan diam-diam mereka mengikuti terus. Ketika dalam penyelidikan mereka kepada para penduduk dusun mereka tahu bahwa pendekar suling naga berada di puncak yang kini didaki oleh Bilan, mereka lalu bersembunyi dan hendak menanti kembalinya Bilan. Kalau Bilan berhasil merampas pedang pusaka itu, mereka tinggal memintanya dan merampas dari tangan Bilan kalau gadis ini tidak menyerahkannya. Atau kalau Bilan gagal, mereka akan mengajak Bilan membantu mereka menyerbu ke puncak. BKWI yakin bahwa bagaimanapun juga, Bilan yang keras hati tidak akan mau melanggar janjinya dan tentu akan mau membantunya merampas pedang pusaka itu. Karena itu, betapa kaget dan heran akan tetapi juga girang rasa hati mereka ketika pada siang hari itu, mereka melihat Bilan turun dari puncak bersama siang pendekar yang dicari-cari. Akan tetapi dalam suasana yang demikian akrab, berjalan berdampingan sambil bercakap-cakap. BKWI dan Bok Gun tidak khawatir jika Bilan akan membantu pendekar suling naga, karena Bilan terikat oleh sumpahnya untuk membantu merampas kembali pedang itu. Dan dengan bantuan Bilan, bahkan tanpa bantuannya pun, mereka berdua yakin bahwa mereka akan mampu mengalahkan Simhou, apalagi di situ ada 20 orang lebih anak buah mereka. Suci Bilan berseru heran. Engkau di sini dan alisnya berkerut ketika ia melihat Bok Gun dan anak buahnya berada pula di situ. BKWI tersenyum mengejek. Aha, sumoiku yang manis. Kau kira aku begitu bodoh, membiarkan engkau sendirian menemui si pendekar suling naga? Kiranya dia malah telah memikat hatimu sehingga engkau sudah lupakan tugasmu merampas pusaka itu, malah kini menjadi pacarnya. Hem, kulihat kau mulai pandai berpacaran. BKWI, tutup mulutmu yang kotor Simhou membentak marah. Hahaha, siapa yang kotor? Sumoy, agaknya adik kecil kita itu belajar asmara dari pendekar suling naga. Haha, Bok Gun juga tertawa, padahal di dalam hatinya dia merasa panas melihat betapa Bilan yang dirindukannya itu nampak demikian akrab dengan Simhou. Bok Gun, Simhou aku bukanlah laki-laki hina diana dan rendah kotor macam kamu Bilan tiba-tiba membentak dan memandang dengan sinar macu berapi-api. Jangan kalian ini manusia-manusia cabul menuduh orang-orang lain serupa saja dengan kalian yang tak tahu malu. Cukup, Siaw KWI kini BKWI mulai memergunakan pengaruhnya sebagai pelatih dan suci. Bagaimana dengan janjimu dahulu ketika aku membebaskanmu dari Siaw KWI? Engkau dahulu sudah berjanji akan membantuku sampai berhasil mendapatkan kembali Liyong Siaw Kiam dan membantu aku merebut kedudukan jagoan nomor satu di dunia persilatan. Aku hanya berjanji akan merampaskan kembali Liyong Siaw Kiam dan tentang merebut kedudukan jagoan nomor satu itu, kalau memang kebetulan aku menyaksikan tentu aku membantumu. Aku tidak akan mengingkari janji. Lihat, Liyong Siaw Kiam sudah berada di tanganku. Gadis itu menyingkap bajunya dan memang benar, Liyong Siaw Kiam dengan sarung pedangnya telah terselip diikat pinggangnya. Memang pedang ini diserahkan oleh Sim Hou kepadanya pada waktu mereka hendak berangkat tadi, untuk penjagaan kalau sewaktu-waktu BKWI muncul. Melihat betapa pedang pusaka itu benar-benar telah berada pada bilan, BKWI dan Bok Gun saling pandang dan mereka nampak terkejut dan heran. Akan tetapi BKWI menjadi girang sekali. Bagus sekali, Sumoy. Kiranya engkau memang telah memenuhi janjimu. Lekas berikan Liyong Siaw Kiam itu kepadaku, adikku suaranya menjadi manis sekali, dan ia sudah mengulurkan tangan. Nanti dulu, Suci. Aku akan menyerahkan pedang pusaka Liyong Siaw Kiam ini padamu, akan tetapi dengan demikian berarti aku sudah terbebas dari ikatan janjiku kepadamu. Aku tidak akan hutang budi apa-apa lagi darimu dan kalau pedang ini sudah kuberikan kepadamu, berarti tidak ada ikatan apa-apa lagi antara kita. Berarti bahwa janji dan sumpahku telah kupenuhi dan kelak engkau tidak berhak untuk menekan aku lagi berdasarkan janji sumpah yang sudah kupenuhi dengan penyerahan pedang pusaka Liyong Siaw Kiam ini. Benarkah begitu? Benar, dan mana pedang itu? Kesinikan kata BKWI, tak sabar lagi. Katakan dulu bahwa kalau engkau sudah menerima pedang ini dariku, maka aku sudah tidak terikat dengan janji apa-apa lagi kata Bilan sambil mencabut sarung pedang itu dari ikat pinggangnya, akan tetapi belum mau menyerahkannya. Baik. Kalau pedang itu sudah kuterima, engkau tidak terikat janji apa-apa lagi. Nah, berikan Liyong Siaw Kiam itu padaku. Bilan menanti dua detik dan seperti telah direncanakan oleh Simhou, tiada tanda apa-apa dari Simhou. Hal ini berarti bahwa dia sudah boleh menyerahkan pedang itu kepada sucinya. Menurut rencana itu, kalau belum tiba saatnya menyerahkan pedang, Simhou tentu akan mengatakan sesuatu. Akan tetapi Simhou kini diam saja, hal ini merupakan isyarat dari Simhou bahwa pedang itu sudah boleh diberikan kepada BKWI. Nah, terimalah ini sebagai pembayaran janji dan sumpahku kepadamu dan aku sudah bebas dari ikatan apapun dengan dirimu, katanya sambil mengulurkan tangan yang memegang pedang dengan sarungnya itu tanpa melangkah ke depan. Dengan demikian, terpaksa BKWI yang melangkah ke depan dan ia menerima pedang itu dari tangan Sumoynya. Sebagai seorang yang cerdik dan ahli silat yang liai, Kira mengambil pedang itu dari tangan Sumoynya dilakukan seperti orang merampas. Disambarnya pedang itu dan begitu sudah berada di tangannya, ia cepat melompat ke belakang. Hal ini untuk menghindarkan kalau-kalau Sumoynya bertindak curang dan menyerangnya pada saat ia menerima pedang. Akan tetapi ia tetap kalah cepat, atau memang sama sekali tidak mengira bahwa pada saat ia menerima pedang, tubuh Simhou sudah meluncur ke depan. Sumoy, awas teriak Bok Gun yang melihat gerakan Simhou dan dia pun sudah meloncat ke depan. BKWI terkejut sekali ketika tiba-tiba tubuh Simhou, bagaikan seekor Garuda terbang menyambar ke bawah, tangan kanan mencengkeram ke atas ubun-ubun kepalanya sedangkan tangan kiri menyambar ke arah pedang. Serangan itu hebat bukan main dan kalau ia terlambat sedikit saja melindungi tubuhnya, tentu kepalanya menjadi sasaran. Jangan kan sampai dicengkeram, terkena totokan satu kali pada ubun-ubun kepalanya, ia akan mati konyol. Cepat BKWI membuang diri ke belakang sambil menangkis pukulan itu, kakinya sambil membuang diri menendang ke depan. Akan tetapi, betapapun cepat reaksi gerakannya, tetap saja tiba-tiba ia merasa lengan kanannya lumpuh dan tahu-tahu pedang itu telah terampas oleh Simhou. Buk! Pada saat itu, hantaman Bok Gun tiba menimpa punggung Simhou. Dalam usaha membantu sumoynya tadi, Bok Gun sudah mengerahkan tenaganya dan memukul punggung Simhou. Simhou maklum akan serangan ini, tetapi dia mencurahkan seluruh perhatiannya kepada usahanya merampas kembali Leong Xiao Kiam karena kalau sekali serangan itu dia gagal, akan semakin sukarlah untuk mendapatkan kembali pusakannya itu. Maka, sambil melanjutkan usahanya merampas pedang, dia menerima saja hantaman pada punggungnya itu sambil menggunakan sebagian dari Simkangnya saja untuk melindungi punggung. Terkenahan taman yang amat kuat itu, tubuh Simhou terpelanting dan bergulingan sampai jauh, akan tetapi pedang Leong Xiao Kiam sudah berada kembali ke tangannya. Dengan kemarahan meluap BKWI dan Bok Gun mengejar dan mereka berdua sudah menyerang dengan bertubi-tubi untuk merampas kembali pedang itu. Bok Gun memergunakan pedangnya, dan BKWI sudah mengeluarkan ilmu silat Sam KWI Kapsa Chiang yang hebat itu. Baru saja Simhou yang terkena hantaman tadi meloncat berdiri dan dari mulutnya mengalir darah segar sebagai bukti bahwa pukulan tadi telah melukainya sebelah dalam tubuh atau setidaknya membuat sebelah dalam tubuhnya terguncang, kini dia sudah diserang lagi dengan dasyatnya. Dia mengelak dari sambaran pedang Bok Gun, namun sebuah tamparan dengan jurus ilmu silat Capsa Chiang yang ampuh itu kembali membuatnya terpaksa melempar diri dan bergulingan. Tetapi sambil bergulingan dia mencabut pedang Leong Xiao Kiam dan begitu dia meloncat bangun dan memutar pedangnya, terdengar suara berkerintingan dan beberapa belas buah paku beracun yang disambitkan Bok Gun berjatuhan akibat tertangkis oleh sinar pedang. Setelah pedang Leong Xiao Kiam berada di tangannya, kini Sim Ho menghadapi mereka berdua dan terdengarlah bunyi senjatanya itu yang lengking-lengking seperti suling ditiup, akan tetapi mengandung ketajaman pedang pusaka yang sakti, bahkan sinar pedang itu saja bersama suaranya sudah mampu membuat lawan menjadi rekod. Terjadilah perkelahian mati-matian. Tanpa diperintah lagi, 20 lebih anak buah Bok Gun itu sudah mengurung arna perkelahian itu dengan senjata golok atau pedang di tangan. Melihat ini, sejak tadi Bilan sudah memperhatikan. Xiao KWI, hayo kau bantu kami bentak BKWI dengan suara penuh wibawa kepada adik seperguruannya itu. Akan tetapi dengan tenang Bilan menjawab, BKWI, ingat bahwa sejak kau terima pedang itu, di antara kita sudah tidak terdapat ikatan apa-apa berkata demikian, gadis ini lalu menerjang maju dan menyerang 20 lebih anak buah Bok Gun itu. Kau pengkhianat Bok Gun berteriak marah ketika melihat betapa dua orang anak buahnya roboh terguling oleh serangan Bilan yang segera dikeroyok oleh semua anak buah itu. Bukan pengkhianat macam engkau yang curang balas Bilan dan gadis ini dengan enaknya membagi-bagi pukulan dan tendangan kepada 20 lebih pengeroyok yang bukan merupakan tandingan yang berat baginya. Celaka. Kita tertipu tiba-tiba BKWI berseru. Mereka sudah merencanakan ini. Menghadapi lawan seperti Simhou, walaupun mengeroyok dua, sama sekali tidak boleh membagi perhatian. Begitu BKWI berteriak demikian sambil sedikit melirik ke arah semuanya, sinar pedang suling naga menyambar dibarengi lengkingan mengerikan. Ia menangkis dengan lengannya, akan tetapi ternyata ujung suling pedang itu berkelebat ke atas. Terdengar kain robek di susul jerit tertahan BKWI yang terluka pada pundaknya. Melihat betapa BKWI terluka dan anak buahnya kocar kacir diamut Bilan, Bok Gun menjadi gugup dan dia pun berseru nyaring mari kita pergi. Betapa mendongkol rasa hatinya, terpaksa BKWI menuruti nasihat suhengnya itu dan bersama Bok Gun, ia pun melomcat dan melarikan diri, diikuti terpincang-pincang oleh 20 lebih anak buah angimopang yang saling menopang kawan yang terluka. Bilan berdiri sambil bertolak pinggang, tertawa terbahak-bahak melihat mereka. Sim Hong juga tersenyum, akan tetapi tiba-tiba dia mengeluh dan cepat dia duduk bersila, sambil memejamkan kedua matanya. Melihat kawannya itu diam saja dengan tiba-tiba lalu duduk bersila, Bilan teringat bahwa Sim Hong tadi terkena pukulan Bok Gun pada punggungnya sampai mulutnya mengeluarkan darah. Ia cepat mendekati pemuda itu dan melihat betapa Sim Hong mengatur pernafasan untuk mengumpulkan hawa murni mengobati lukanya sendiri, ia pun lalu duduk agak menjauh. Ingin sekali ia membantu pemuda itu dengan penyaluran tenaganya, akan tetapi ia tidak berani melakukannya dan tidak mau mengganggu Sim Hong yang sedang semedi. Ia kagum bukan main kepada pemuda itu. Tadi ia melihat kawannya Sim Hong merampas kembali pedang pusaka dan karena itu ia pun melihat bahwa Sim Hong sengaja membiarkan punggungnya terpukul karena pemuda itu memaksa diri harus dapat merampas pedang itu dalam satu serangan, dan ternyata usahanya itu pun berhasil dengan baik. Ia percaya bahwa pendekar itu sudah membuat perhitungan dengan masak sehingga pukulan yang mengenai punggung itu, walaupun mengguncang hebat dan menimbulkan luka dalam sampai memuntahkan sedikit darah, namun tentu tidak berbahaya. Buktinya, dalam keadaan terluka tadi Sim Hong telah mampu mendesak dan melukai pundak BKWI, biarpun sucinya tadi memergunakan ilmu Capsa Kun dan Bok Gun yang tingkat kepandainya sama dengan BKWI mempergunakan pedangnya. Bahkan membuat kedua orang itu kemudian terpaksa melarikan diri. Sambil menunggui Sim Hong yang sedang mengobati luka dalam dip tubuhnya, Bilang kini mulai memperhatikan pria itu. Bukan pemuda remaja lagi, melainkan seorang laki-laki, seorang jantan yang berwatak lemah lembut dan sederhana, tak pernah tinggi hati dan tidak suka berlagak walaupun jelas bahwa ilmu kepandainya tinggi sekali dan namanya terkenal sebagai seorang pendekar sakti. Seorang yang pada wajahnya membayangkan bekas kedukaan yang membuat dirinya menjadi pendiam dan lebih suka menyendiri di tempat-tempat sunyi. Dan tiba-tiba saja hatinya merasa kasihan sekali. Laki-laki yang baik budi ini, agaknya juga tidak memiliki siapapun di dunia ini, seperti dirinya. Ah, mengapa ia mendadak saja termenung? Mengapa membiarkan pikiran dikeluhukan awan yang hanya akan membuatnya bersedih? Wataknya yang gembira dan jernaka sudah sejak lama terlatih untuk mengatasi segala duka. Bahkan ketika ia menderita sakit keracunan yang membuatnya seperti orang gila, hanya sebentar saja ia menangis, kemudian ia sudah bergembira kembali, dengan alam, dengan sekitarnya. Ia pun sudah melenyapkan kesedihan yang tadi terseret oleh rasa kasihan yang timbul terhadap Simhou dan kini wajahnya sudah berseri kembali. Tugas pertama sudah dilaksanakannya dengan baik. Ia sudah berhasil menemukan kembali Leong Xiaokiam dan membebaskan dirinya dari ikatan janjinya terhadap BKWI. Budi kebaikan Sam KWI telah lunas ketika Sam KWI hampir saja memperkosa dirinya. Budi kebaikan itu telah ditebus dengan perbuatan mereka yang hina itu. Ia tidak akan mendendam sakit hati atas perbuatan Sam KWI yang terakhir terhadap dirinya, biarlah perbuatan itu sebagai pembayar semua budi mereka terhadap dirinya sejak dia bertemu dengan mereka. Kemudian, dia pun tidak lagi berhutang budi kepada BKWI karena sudah ditebusnya dengan menyerahkan Leong Xiaokiam tadi. Soal dia tidak mampu mempertahankan pusaka itu ketika dirampas kembali oleh Simhou, itu adalah masalah BKWI sendiri dan dia tidak perlu mencampurinya. Kini tinggal satu tugas lagi. Mencari bantok Yam. Dan Simhou telah berjanji untuk membantunya. Ia percaya kepada pria ini. Ia merasa aman, merasa begitu pasti akan berhasil karena ada Simhou di sampingnya. Bahkan ia hampir merasa yakin, begitu besar percayanya kepada sahabat barunya ini, bahwa ia akan mampu mendapatkan kembali bantok Yam untuk bisa dikembalikan kepada Subonya di Istana Gulun Pasir. Setelah berhasil, ia akan mengunjungi Suhu dan Subonya itu di sana. Lan Moi, kau sedang melamun apa tiba-tiba Bilan menoleh dan dia melihat Simhou sedang memandang kepadanya. Wajah Simhou sudah nampak segar, tanda bahwa pria itu sudah sehat kembali. Kau tersenyum-senyum seorang diri. Simto aku, bagaimana dengan lukamu? Sudah sembuhkah ia cepat menghampiri ketika Simhou bangkit berdiri. Simhou merabah-rabah dadanya dan mengangguk. Pukulan orang itu amat kuat, hal yang sama sekali tidak kusangka. Dia amat lihai. Dia itukah yang bernama Bogun itu, cucu murid dari Mendiangpek, Bin Losian? Benar, tetapi tak perlu kau memuji-mujinya. Buktinya, dia dan Suci yang mengeroyok engkau dalam keadaan sudah terluka pun tidak mampu menang, malah mereka lari seperti dua ekor tikus dipotong ekornya. Simhou tersenyum. Dia sudah sering mendengar orang mengambil perumpamaan anjing dipukul, akan tetapi baru sekarang mendengar orang membuat perumpamaan dua orang lari seperti tikus-tikus dipotong ekornya. Adiklan, apakah engkau pernah melihat tikus dipotong ekornya lalu melarikan diri? Belum, akan tetapi bisa kubayangkan. Kalau tidak percaya, coba saja tangkap tikus, potong ekornya lalu dilepaskan. Lihat apakah dia tidak akan lari secepatnya karena ketakutan. Setelah keduanya ketawa, Simhou lalu bertanya, Lanmui, orang sibuk itu murid siapakah? Biarpun aku pernah bertemu dan menerima pusaka dari Mendiangpek, Bin Losian, akan tetapi aku tidak tahu siapa muridnya. Apakah engkau pernah mendengar dari sucimu siapa gurunya itu? Bilan menggelengkan kepalanya. Tidak, Simto aku, aku pun tidak pernah tahu atau mendengar siapa gurunya. Hanya dari percakapan antara mereka aku tahu bahwa Bob Gun mengajak anak buahnya untuk pergi ke Kota Raja, bergabung dengan gurunya untuk mengabdi kepada pembesar yang bernama H.O.U.Seng itu. Mereka berdua lalu melanjutkan perjalanan menuju ke Kota Raja, karena seperti yang pernah dijanjikan oleh Simhou, mereka akan menyelidiki tentang Sai Chu Lama yang merampas dan Tokiam di Kota Raja. Setelah terjadi peristiwa pengeroyokan itu di antara kedua orang ini terjadi hubungan yang semakin akrab. Biarpun ketika dikeroyok oleh BKWI dan Bok Gun, Simhou tidak membutuhkan bantuan Bilan, akan tetapi maju dan mengamuknya Bilan terhadap 20 lebih anak buah angi mepang yang mengepung tempat itu menimbulkan kepercayaan baru dalam hati Simhou terhadap Bilan. Ternyata dan terbuktilah dari pertempuran ini bahwa Bilan berwatak baik dan bersih, berjiwa pendekar dan menentang kejahatan walaupun ia mengaku murid S.M.K.W.I. Sebaliknya, Bilan semakin suka dan percaya kepada Simhou karena di sepanjang perjalanan, Simhou tidak pernah memperlihatkan sikap kurang ajar. Selalu sopan, ramah, bahkan memandang kepadanya dengan sinar matu yang begitu lembut. Dia merasa suka bercakap-cakap dengan pria yang dari percakapannya saja sudah diketahui mempunyai pengetahuan luas itu. Dan kalau ada waktu, Simhou selalu memberi petunjuk-petunjuk kepadanya tentang Kero Kero menghimpun tenaga Sintang, mengumpulkan hawa murni dengan Kero yang benar. Ia yang hanya mendapat tuntunan selama setahun dari suami istri istana Gun Pasir, kini dapat melihat dengan lebih jelas perbedaan antara latihan yang benar dan latihan-latihan dari kaum sesat sehingga perlahan-lahan ia kini dapat mengusir sisa-sisa tenaga sesat yang didapatnya ketika ia berlatih di bawah ajaran S.M.K.W.I. dan B.K.W.I. Sudah dua pekan lebih mereka meninggalkan Tai Haung San dan pada suatu sore, di luar kota Tianjin, tiba-tiba hujan lebat turun dari atas yang sejak siang tadi telah dipenuhi awan mendung. Terpaksa Simhou mengajak Jilan untuk berlari dan mencari tempat yang baik untuk berlindung dari serangan air hujan. Simhou ingat bahwa tak jauh dari situ, di luar sebuah hutan, terdapat sebuah kudil tua yang tidak dipergunakan lagi. Biarpun kudil itu sudah tua dan rusak, namun atapnya masih ada dan dapat dipakai untuk meneduh. Di dalam perantauannya, pernah dia beberapa kali bermalam di kudil tua itu, maka kini dia mengajak Jilan lari ke tempat itu. Mereka akhirnya tiba di kudil itu dan berlarian masuk dengan tubuh masah. Betapapun pandainya kedua orang ini, mereka tetap saja basah kuyup ketika berlari-larian tadi, tak mungkin dapat menghindar dari siraman air hujan. Namun keduanya merasa gembira, tertawa-tawa ketika memasuki kuil, seperti dua orang anak kecil yang habis bermain di bawah siraman air hujan. Berbahagialah orang-orang yang masih bisa bergembira ria sehabis kehujanan, karena itu merupakan pertanda bahwa tubuh dan batinnya masih sehat. Sebaliknya, orang yang tertimpa air hujan sedikit saja lalu sakit, dia seorang yang lemah dan mereka yang mengeluh dan jengkel karena kehujanan, berarti batin mereka yang lemah. Orang yang dapat merasakan kembali kegembiraan kanak-kanak, dia seorang beruntung. Sambil tertawa-tawa Bilan memerasa rambutnya yang panjang, yang basah kuyup. Sim Ho juga melakukan hal yang sama. Memang, hal yang paling mengganggu kalau kehujanan kalau rambut panjang basah kuyup. Air akan terus mengalir dan menetes dari kumpulan air hujan yang diserap oleh rambut. Setelah memerasa rambut dan ujung-ujung pakaiannya, Sim Ho lalu mengumpulkan kayu kering yang banyak terdapat di dalam kuil itu, sisa dari mereka yang pernah bermalam di situ dan dibantu oleh Bilan, dia membuat api unggun. Buntalan berisi pakaian yang basah lalu diperas dan dipanaskan dekat api unggun agar cepat kering. Bilan sendiri lalu memeriksa tempat itu, selagi Sim Ho sibuk mengeringkan pakaian di dekat api unggun. Kuil itu dahulunya merupakan sebuah kuil yang cukup besar dan agaknya bekas terbakar sehingga sebagian besar bangunan samping dan belakang, tempat dulu merupakan kamar-kamar para pendepa, juga dapur dan lain-lain bagian, sudah runtuh. Kini yang tinggal hanya ruangan sembah yang di luar dan beberapa ruang sebelah dalam, yang masih tertutup atap walaupun bocor di sana-sini. Lantainya cukup bersih, oleh karena di tempat ini sering juga ada orang-orang yang kemalaman di jalan atau mungkin kehujanan seperti yang mereka alami sore hari ini. Ada pula jerami-jerami kering bertumpuk di sudut, tentu untuk alas tidur di lantai karena lantainya tentu dingin sekali kalau malam, apalagi kalau hujan. Setelah memeriksa tempat itu dan ternyata hanya mereka berdua yang sore hari itu meneduh di tempat itu dari serangan hujan, Bilan kembali ke depan dan duduk pula dekat api unggun agar pakaian dan rambutnya lekas kering. Setelah ada pakaian yang dibentangkan dekat api dan sudah kering lebih dulu, Bilan kemudian membawa satu setel pakaiannya ke bagian belakang dalam kuil itu yang gelap, terhalang dinding dan ia pun berganti pakaian. Setelah ia selesai, lalu Simho juga berganti pakaian, lalu mereka berdua duduk kembali dekat api. Enak setelah berganti pakaian kering dan terkena hawa panas api unggun, membuat tubuh terasa hangat. Akan tetapi tiba-tiba Bilan tertawa. Kenapa kau tertawa? Hai hai hek, apakah kau tidak mendengar apa yang ku dengar? Apa itu? Engkau memang terlalu sopan. Kokok ayam dalam perut kita. Simho tersenyum. Gadis ini sungguh polos. Akan tetapi, tidak seharusnyakah kita semua bersikap demikian? Demikian pikirnya. Segala peraturan sopan santun yang kita buat sendiri demi kehormatan sudah sedemikian berlebih-lebihan dan sehingga mencetak kita menjadi manusia-manusia palsu, munafik-munafik besar yang selalu berbeda lahir dengan batinnya, kepura-puraan yang hanya menguntungkan perasaan si aku yang menganggap diri agung dan terhormat, akan tetapi kadang-kadang merugikan bagi diri sendiri maupun orang lain. Betapa seringkali kita lebih mengutamakan si aku yang hanya angan-angan belaka ini, demi nama baik dan demi kehormatan si aku, biarlah badan ini menderita. Aneh memang, bodoh memang, akan tetapi kenyataannya demikianlah. Sampai di zaman ini pun kita semua menjadi hamba daripada pengagungan si aku ini. Lihat saja di kanan-kiri, lihat saja pada diri kita sendiri. Sepasang kaki kita menjerit dan mengeluh oleh sempitnya sepatu yang menekan demi untuk kehormatan. Peluk kita bercucuran oleh gerah dan panasnya pakaian sopan demi untuk kehormatan. Perut kita kalau perlu kita tekan dan kelaparan demi untuk kehormatan. Mulut kita dipaksa senyum-senyum walau hati sedang berduka demi untuk kehormatan dan masih banyak lagi contoh-contoh yang membuat kita kadang-kadang menjadi heran sendiri karena kelakuan kita, demi kehormatan itu, seperti tidak normal lagi. Si aku yang gila kehormatan ini membuat kita menjadi manusia-manusia yang gila atau tidak normal lagi. Sopan santun dan tata susila memang perlu bagi kita manusia yang hidup bermasyarakat, namun tata susila dan sopan santun ini kita adakan bersama demi menjaga perasaan orang lain, agar tidak menyinggung dan untuk pelaksanaan dari pengertian kita tentang kesopanan dengan menggunakan akal budi. Akan tetapi kalau sudah menjurus ke arah kecondongan mencari pujian, lalu menjadi berlebih-lebihan bahkan tidak praktis lagi. Sayang roti keringku yang tinggal sedikit sudah habis karena terkena air hujan, kata Simhou. Akan tetapi kalau hujan berhenti, kita dapat pergi ke kota Tianjin, dan kita membeli makanan di sana. Akan tetapi hujan tak juga mau berhenti sampai malam tiba. Simhou melihat betapa gadis itu, walaupun tidak bicara lagi tentang lapar dan makanan, akan tetapi semakin menderita akibat menahan lapar. Hawa yang nyaman karena dingin dilawan kehangatan api ungun memang membuat perut menjadi lapar sekali, lebih lagi karena baru saja mereka tadi mengeluarkan banyak tenaga untuk berkelahi. Perut mereka membutuhkan isi, akan tetapi dari mana bisa didapatkan makanan? Kuil itu berada di ujung hutan dan tempat itu sungi, jauh dari rumah orang. Tiba-tiba Simhou bangkit dari tempat duduknya di dekat api ungun. Kau di sini sebentar, Lan Moi, aku akan pergi mencari bahan makan untuk kita. Tapi, hujan masih begitu lebat di luar dan gelap pula bilang membantah. Kau akan kehujanan dan basah kuyuk lagi. Pula, kemana mencari bahan makanan malam-malam hujan begini? Simhou tersenyum. Kau tunggu sajalah. Pakaianku sudah kering semua, nanti dapat berganti lagi. Pula, bukankah sejak zaman nenek Moi yang kita dahulu, kaum pria yang bertugas mencari bahan makanan untuk kita yang kelaparan? Nah, aku pergi sebentar Simhou berkelebat dan lenyap dari situ. Bilan tak mau menganggur. Ia menambahkan kayu pada api ungun, lalu dengan teliti ia mencari-cari di sekitar kuil yang bocor di sana sini itu dan menemukan dua buah panci butut, akan tetapi belum bocor. Lumayan, pikirnya dan dengan dua panci itu, ia menadah air hujan yang langsung turun dari langit sehingga dua buah panci itu dapat menampung air yang jernih. Siapa tahu kalau-kalau nanti Simhou benar-benar bisa memperoleh bahan makanan, pikirnya. Tanpa panci tempat masak, lalu bagaimana? Dan mereka juga membutuhkan air minum, dan air hujan itu cukup bersih. Tidak lama kemudian muncullah Simhou dari luar kuil, menggendong seekor kijang muda yang telah mati. Tubuh dan rambutnya basah kuyuk. Juga pakaiannya amat kotor terkena lumpur, akan tetapi dia tersenyum lebar dengan wajah gembira sekali. Dia lalu menurunkan kijang itu dari pundaknya dan memeras rambutnya. Wah, bagaimana kau bisa mendapatkan? Eh, lekas kau tukar pakaian dulu, to'ako, kau basah semua dan pakaianmu kotor. Jangan-jangan kau bisa masuk angin katambilan dengan girang tetapi juga khawatir, lupa bahwa orang yang memiliki kepandayan seperti Simhou tentu memiliki pula kesehatan yang baik dan daya tahan yang jauh lebih kuat daripada orang-orang biasa. Akan tetapi Simhou menurut, menyambar satu setel pakaian kering dan berlari ke belakang. Ketika dia kembali dengan pakaian yang kering dan rambutnya sudah diperas dari air hujan, dia melihat bahwa dengan menggunakan kedua tangannya, Bilang sudah mulai menguliti kijang itu menarik dan merobeknya begitu saja. Lan Moi, kita pergunakan alat, jangan hanya dengan tangan begitu. Bagaimana kau akan memotong-motong dagingnya? Aku tidak punya pisau. Suling ini dapat dipakai sebagai pedang dan Hus, jangan pandang rendah benda pusaka, to'ako. Sudahlah, kita kuliti binatang ini, kita patahkan saja keempat kakinya dan kita panggang pahanya. Kita tidak mungkin dapat memasaknya karena tidak ada bumbu. Wah, sayang, bumbu-bumbuku juga habis dalam buntalan pakaian oleh air hujan. Tapi tunggu, dahulu aku pernah menyimpan sisa garam di ujung sana. Tanpa garam, akan seperti apa rasanya? Dia pun mencari-cari dan akhirnya dengan Girang menemukan garam itu yang berada dalam sebuah poci kecil sehingga masih bersih dan utuh. Sibuklah kedua orang itu kini memanggang empat buah paha kijang yang sudah digarami dan tak lama kemudian, terciumlah bau sedap yang membuat perut mereka terasa semakin lapar. Habislah daging paha kijang yang empat buah banyaknya itu oleh mereka, ditambah minum air hujan yang telah dimasak sampai mendidih. Dan seperti biasa, perut kenyang mendatangkan kantuk. Mulailah mereka bekerja untuk membuat tempat tidur dengan menumpuk jerami kering di lantai. Kau tidurlah, Lanmoy, biar aku duduk di sini. Engkau terlalu lelah dan malam ini kita tidak mungkin dapat mencari tempat bermalam lain lagi. Hujan masih terus turun. Kau tidurlah. Dan kau, simtau aku? Aku sudah terbiasa beristirahat sambil duduk, dan aku juga perlu mengulang kembali pengobatan dalam tubuhku. Kepercayaan Milan terhadap Simhou sudah demikian mendalam sehingga biarpun mereka hanya berdua saja malam itu di satu ruangan, di tempat yang gelap dan sunyi, namun tidak ada sedikitpun kekhawatiran di dalam hatinya. Bahkan membayangkan yang bukan-bukan saja sama sekali tidak pernah memasuki benaknya. Maka segera ia dapat tidur dengan pulasnya, rebah miring meringkuk karena terasa hawa dingin yang dihembus angin dari luar.